Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Alam semesta virtual, di ruang milik Dojo Kapak Besar. Di pulau nomor 29904, arena duel akan segera dimulai. Perhatian semua, berdiri di tengah arena saat ini adalah jenius dari Starfield Dragonhorn, Saiwalo. Setelah pengumuman keras di seluruh arena, penonton segera meledak dalam gelombang sorak-sorai dan raungan. Lebih dari 100 juta penonton dari Starfield Dragonhorn sangat bersemangat, semua berteriak sekeras yang mereka bisa. Saiwalo! Saiwalo! Kamu yang terkuat! Lebih dari 100 juta sorakan gembira bisa terdengar. Kedua belah pihak, dari dua bintang yang berbeda, sama-sama diberi 100 juta tiket. Oleh karena itu pertandingan hari ini memiliki 1 miliar penonton, di mana 200 juta di antaranya terpisah dari Medan Bintang Gunung Naga Hitam dan Medan Bintang Tanduk Naga. Yang berikutnya untuk naik panggung adalah yang kalian semua tunggu-tunggu. Dari Kerajaan Gunung Naga Hitam, seorang jenius mutlak, Luo Feng. Suara komentator bahkan lebih keras dari yang pertama, jelas komentator itu sedikit lebih condong ke arah Luo Feng. Luo Feng, Luo Feng, Luo Feng. Bukan hanya Kerajaan Gunung Naga Hitam yang lebih dari 100 juta orang bersorak keras, lebih dari setengah orang dari 800 juta lainnya dari Starfield lain di negara alam semesta Ganwu juga menyemangati namanya. Meskipun keduanya berhasil melewati arena perang, jelas Luo Feng yang telah mendominasi kelompoknya, telah memenangkan dukungan dari banyak orang di negara semesta Ganwu. Sementara satu triliun mata mengawasinya, Luo Feng mengikuti jalur yang sama dan berjalan ke tengah arena. Sorak-sorai menjadi lebih nyaring? Wanita manusia yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras semua berteriak dan memekik, beberapa bahkan pingsan. Simulasi virtual 100% memiliki efek seperti itu, bahkan fungsi tubuh pun disimulasikan. Ada dua pemuda berdiri di arena. Satu dengan tongkat panjang emas gelap dan mengenakan baju besi abu-abu gelap, pemuda berambut hitam Luo Feng. Yang lain yang berdiri di papan besar, tersenyum dan dengan aura lembut, Saiwalo. Luo Feng, yang terbaik. Saiwalo membungkuk hormat, menunjukkan sopan santunnya. Luo Feng hanya berdiri di sana, benar-benar tenggelam dalam kondisi mentalnya, seperti gunung berapi, tanpa reaksi sama sekali. Dia tidak tahu mengapa, meskipun Saiwalo di hadapannya tampak sangat sopan, itu memberinya rasa tidak nyaman yang luar biasa, karena mengapa dia memiliki perasaan itu, dia tidak bisa menjelaskannya. Kamu juga. Ya, seorang komentator yang tinggi, kokoh dan tampan tersenyum, ini akan sangat mirip dengan perang arena. Saat pertempuran berlangsung, ruang yang Anda miliki akan terus menyusut. Hanya perlu lima menit sebelum seluruh ruang menyusut menjadi hanya diameter satu meter. Oleh karena itu, pertempuran Anda akan berlangsung paling lama lima menit. Terima kasih, Saiwalo tersenyum dan menatap komentator. Luo Feng hanya membuat suara untuk menjawab. Baiklah, biarkan pertempuran, dimulai komentator itu tersenyum. Saat dia berkata mulai, seluruh keberadaannya menghilang, hanya menyisakan dua peserta. Su, Saiwalo berdiri di atas papan besarnya, dengan cepat terbang ke kejauhan, secepat kilat. Melarikan diri, Luo Feng mengerutkan alisnya, pesawat ulang-alik yang melonjak segera menjadi seberkas cahaya kemasan, jelas lebih cepat dari Saiwalo sebelumnya. Ukuran asli arena adalah diameter 30 km. Seiring waktu berlalu, itu menyusut lebih dan lebih. Dengan kecepatan Luo Feng dan Saiwalo, dalam sekejap mata mereka sudah berada di ujung ruang. Sekarang waktunya, Saiwalo bisa merasakan jarak mereka semakin dekat, dia tiba-tiba berbalik dan secara bersamaan Luo Feng, yang sedang bergegas menurunkan kecepatannya saat mereka semakin dekat. Mata Saiwalo memancarkan sinar kegilaan, pergi, bunuh dia. Papan besar di bawah kakinya memancarkan cahaya perak, cahaya ini membungkus dirinya di sekitar aliran energi hijaunya. Itu bergerak secara mandiri dan terpisah menjadi sembilan panah perak, menembak Luo Feng pada saat yang bersamaan. Siu, 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 sembilan panah perak, itu seperti sembilan bintang jatuh yang menembak secara tiba-tiba dan cepat ke arah Luo Feng. Meskipun persenjataan Nansen kuat, ia memiliki kelemahan. Mata Saiwalo dipenuhi dengan antisipasi yang kuat, satu untuk kemenangan, itu adalah pertahanannya, kelemahannya adalah pertahanannya. Kekuatanmu hanya sebesar itu dan kamu berani membaginya menjadi sembilan? Luo Feng mendengus dingin, dan menurutmu aku tidak punya metode untuk membela diri? Pikiran Luo Feng bergerak, pesawat ulang alik yang melonjak di bawahnya segera menembakkan sinar cahaya, dengan cepat membentuk 16 perisai aneh yang mengelilinginya. 16 perisai ini memiliki benang emas yang melilitnya. Permukaan perisai, 8 di antaranya menghadap keluar sementara 8 lainnya menghadap ke dalam, berputar baik secara internal maupun eksternal. Kecepatannya cepat, karena semuanya diresapi dengan beberapa hukum asal. Gerakan ini, susunan pedang, bentuk kedua pesawat ulang alik yang melonjak, bentuk pertahanannya, susunan pedang. Ada total 3 bentuk untuk pesawat ulang alik yang melonjak. Bentuk ofensif pertama adalah benteng gunung, bentuk pertahanan adalah perisai benteng gunung. Serangan bentuk kedua adalah ikan pedang emas, bentuk pertahanannya adalah susunan pedang. Ada pun bentuk ketiga, seseorang harus mencapai tingkat alam semesta untuk menggunakannya. Oleh karena itu, Luo Feng saat ini hanya bisa menggunakan formasi ikan todak bersama dengan susunan pedang. 8 perisai melayang di sekelilingnya, 8 lainnya membentuk lapisan luar. Di dalam dan di luar, ditutupi dengan perisai yang berputar dan bergerak ke atas dan ke bawah, dengan cahaya kemasan menghubungkan mereka, energi yang luar biasa terpancar darinya. Diresapi dengan pemahaman Luo Feng tentang hukum asal emas, pertahanannya sangat sempurna. 9 panah perak melesat dan 16 perisai sedikit mengubah kecepatannya, tanpa meninggalkan celah sama sekali. Dang, dang dang, bentrokan bisa terdengar. Kekuatan dari 9 panah perak tidak kuat sejak awal, bahkan tidak bisa menggerakkan 16 perisai pertahanan. Sebenarnya, senjata roh normal tidak seperti pesawat ulang alik yang melonjak, yang memiliki banyak formasi dan kegunaan. Dalam keadaan normal, semakin kuat kekuatan membaca roh seseorang, semakin fokus senjatanya. Senjata roh penyerang murni, yang defensif murni, yang terbang murni, emas mewakili kekuatan dan kekuatan menusuk matahari. Persenjataan Nansen ini adalah senjata roh murni ofensif, sangat tirani. Pelanggaran, ketika dipadatkan, itu sangat kuat, ketika dipisahkan menjadi lebih lemah. Dan Sai Walau ini tahu bahwa jika dia tidak mengambil risiko, dia tidak akan bisa membunuh Luo Feng. Oleh karena itu, dia bertaruh pada Luo Feng yang tidak memiliki bentuk pertahanan dengan senjata rohnya. Karenanya, dia mengendalikan 9 panah perak. Dengan menyebarkan energi rohnya melalui 9 panah ini, itu membuat energi dan kekuatannya dibagi 9, membuat kekuatan dan kekuatannya turun. Dia mempertaruhkan semuanya pada satu kesempatan serangan ini. Terhadap 9 panah perak, Luo Feng menggunakan persenjataan Nansen-nya paling banyak bisa memblokir 2 atau 3 dari mereka, dengan begitu, Sai Walau akan memiliki peluang untuk menang. Sayang sekali, Luo Feng memiliki senjata roh pertahanan, itu adalah pesawat ulang alik yang melonjak. Pesawat ulang alik yang melonjak memiliki kemampuan terbang dan bertahan bersama dengan kekuatan ofensif juga. Karena Luo Feng telah berlatih dengan keras dan mempelajarinya, menggunakan susunan pedang dari pesawat ulang alik yang menjulang tinggi, adalah pilihan dan pilihan terbaik. Mungkin ada senjata roh pertahanan yang lebih baik, tapi Luo Feng tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Ini sudah berakhir, ekspresi Sai Walau berubah. Qi, tongkat panjang emas menjadi pelangi emas dan menembus tepat melalui senjata rohnya dan langsung menembus dahinya. Pertempuran pertama, Luo Feng menang. Pertempuran kedua, Luo Feng, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku, masih ingin bersaing dengan semua yang kumiliki. Lawan kedua Luo Feng mengakuinya saat dia menginjak arena, bahwa dia bukan tandingannya. Sangat cepat, Pertempuran kedua, Luo Feng menang dengan mudah. Pertempuran ketiga, kekuatan lawan ketiga sangat kuat, sebanding dengan Puskin. Terutama kekuatan kapak besar yang dia gunakan sangat mengejutkan. Namun, melawan sembilan panah perak dari sebelumnya, persenjataan Nansen Luo Feng tidak bisa melawan semuanya. Namun melawan kapak besar ini, Luo Feng dengan mudah mengendalikan pelangi emas untuk melawan kekuatan dengan kekuatan. Dengan menggunakan pesawat ulang alik yang melonjak, dia berdiri di kejauhan dan mengendalikannya dari jauh. Setelah enam serangan terus-menerus, kapak besar yang memegang lengan pria tinggi dan koko itu robek dan patah dengan darah yang keluar dari mulutnya, tanpa ada kekuatan yang tersisa di lengannya untuk bertahan. Pertempuran ketiga, Luo Feng menang lagi. Tiga pertempuran, tiga kemenangan. Distrik Teluk Bintang 9 Pulau Black Dragon Mountain, pintu masuk rumah Luo Feng, Luo Feng duduk berhadap-hadapan dengan lelaki tua berambut perak Buda Asuka. Kamu telah mencapai tiga kemenangan dalam tiga pertempuran. Saat ini seluruh pulau Gunung Naga Hitam dipenuhi dengan diskusi tentangmu. Pria tua berambut perak itu tertawa, dalam jaringan alam semesta virtual ini, banyak program hiburan dan siaran berita semua mengawasi Anda. Luo Feng tertawa. Bahkan saat duduk di rumah, mereka bisa mendengar sorak-sorai orang-orang dari bar di luar. Ini semua dari kemenangan Luo Feng. Karena kemenangan ini, ada perayaan mabuk-mabukan besar di mana-mana. Lord Buda Asuka, saya yakin Anda datang ke sini bukan hanya untuk memberitahu saya ini. Luo Feng tersenyum saat dia melihat pria tua berambut perak itu. Aku membawa kabar dari Yang Mulia. Pria tua berambut perak itu memandang Luo Feng, dalam pertandingan keempat besok, selama kamu menang, kamu akan menerima slot. Yang Mulia berharap kamu akan mempersiapkan diri dengan baik dan tidak ceroboh. Bagaimanapun, lawanmu sangat kuat. Titik petik dua. Saya tahu, Luo Feng mengangguk, gambar lawannya muncul di benaknya. Pemuda Savage bertelanjang kaki berambut berantakan itu. Kalahkan dia, Luo Feng berpikir dalam. Negara alam semesta Gan Wu, dalam medan bintang yang luas. Sebuah kapal alam semesta berbentuk cakram D-6 berhenti di bulan dari sebuah planet mineral, di dalam salah satu kamar istirahatnya. Seorang pria bertelanjang kaki, berambut berantakan setinggi 3 meter, membawa dua bila pendek duduk bersila di permukaan tanah paduan di dalam ruangan. Dia melihat ke atas sebuah foto yang tergantung di dinding, itu adalah seorang pang hitam yang tampak berantakan dengan lengan di bawah seorang pria tinggi dan kokoh. Ayah, pemuda Savage ini, diam-diam melihat foto itu, bergumam, meskipun kamu bukan ayah kandungku, namun. Pemuda buas itu menggertakkan giginya, berkata dengan lembut, Aku, Tumen, bersumpah, aku pasti, pasti akan membunuh bajingan itu. Pasti, matanya dipenuhi dengan sinar dingin yang menusuk tulang, hampir seperti serigala kesepian yang lapar dan gila. Dia abadi, dia adalah kaisar yang membangun sebuah kerajaan. Namun aku pasti akan, aku pasti akan membunuhnya. Ayah, lihat saja, aku akan bergegas ke seribu teratas dalam pertempuran jenius ini dan memasuki perusahaan alam semesta virtual. Bahkan menjadi yang terkuat dalam generasiku di perusahaan alam semesta virtual. Savage berkata dengan lembut, Dan pada hari aku membunuhnya, itu akan menjadi hari di mana aku akan mendapatkan kembali nama Tumen. Itu orang gila, orang gila itu telah datang, cepat lari. Chi, pemuda berambut hitam dengan baju besi abu-abu gelap berjalan dengan dingin menyusuri gang. Seekor ikan todak emas dengan ceroboh membantai sekelompok jenius, tubuh mereka terbang, darah segar menodai gang yang sunyi. Rekaman tahap eliminasi pembantaian Luofeng terus diputar. Dia, jenius mutlak yang telah menimbulkan ketakutan di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak sehingga mereka memanggilnya orang gila. Luofeng, dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini dan hanya melepaskan senjata sejatinya persenjataan Nansen di arena perang dan menang. Setiap pertempuran, hanya satu kata yang bisa menggambarkan dia, tak terkalahkan. Liar, aku akui aku bukan tandinganmu, aku tidak ingin bertarung melawanmu. Bahkan jika kamu tidak mau, kamu masih harus melakukannya. Suara kuat yang tebal bergema, Savage yang bertelanjang kaki setinggi 3 meter itu segera menutup jarak di antara mereka. Pisau di tangannya tampak ringan saat dia mengayunkannya. Namun pukulan itu sepertinya menyembunyikan beban gunung yang berat di belakangnya, segera menghancurkan pertahanan lawan dan membunuhnya di tempat. Setiap adegan pembantaian Savage Rongjun juga terus-menerus disiarkan. Dia, hanya mengandalkan kekuatannya, telah menyebabkan banyak prajurit gemetar, yang disebut Savage Rongjun. Dari tahap eliminasi ke arena perang, memegang pisau perang, membunuh semua target, sampai sekarang belum ada orang yang mampu melawannya. Mereka berdua, orang gila Luo Feng dan Savage Rongjun, di ronde keempat ini arena duel akan terlibat dalam pertarungan yang sangat dinanti di pulau nomor 00001. Satu orang gila, satu liar. Siapa yang lebih kuat? Apakah orang gila akan melanjutkan kemenangannya atau akankah Savage membunuh orang gila ini? Semuanya akan ditentukan kemudian. Pertandingan babak keempat yang sangat dinanti, dua jenius puncak bertarung. Siaran sekitar 15 menit muncul di bagian atas halaman stasiun Ganwu perusahaan Virtual Universe. Hanya perusahaan Virtual Universe yang bisa mendapatkan rekaman seperti itu dari putaran pertama itu. Saat siaran itu keluar, itu segera mengakibatkan tak terhitung banyaknya di alam semesta Ganwu yang mengunduhnya dan dengan cepat menyebarkannya ke seluruh negara alam semesta. Letusan, Banyak orang dari negara alam semesta Ganwu bergegas dan berjuang untuk membeli tiket untuk pertempuran. Meskipun duel arena putaran keempat memiliki banyak pertarungan, salah satu yang benar-benar ditunggu-tunggu orang adalah pertandingan ke-49 ini. Pertandingan ke-49 ini adalah pertarungan antara para jenius yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Dalam hal kekuatan, Luo Feng Shigila dan Sisa Fejrong Jun sama-sama terkenal. Pertarungan mereka diatur di pulau nomor 00001. Harga tiketnya juga sangat mahal. Namun, jumlah orang yang benar-benar mencoba membeli tiket ini juga sangat banyak. Terutama sejak siaran khusus itu dirilis nama Matman dan Savage langsung menyebar ke seluruh triliunan galaksi. Video ini telah membuat banyak orang mengantisipasi pertempuran. Waktunya akhirnya tiba, waktu Cina tahun 2066, tanggal 26 Juli. Dalam alam semesta virtual di mana Dojo Kapak Besar telah membuka ruang, Pulau nomor 00001, pertempuran antara prajurit puncak mutlak akan terjadi. Para peserta adalah orang gila Luo Feng dan Savage Rong Jun. Orang gila, liar, Luo Feng, Rong Jun. Satu miliar kursi seluruh Dojo terisi sampai penuh. Pertempuran bahkan belum dimulai, tetapi rekaman yang disiarkan di layar lebar di tengah arena telah menyebabkan banyak penonton bersorak dan mengaum untuk para pejuang yang mereka dukung. Terutama Kerajaan Gunung Naga Hitam dan Kerajaan Pedang Emas, para penonton dari kerajaan ini berteriak dengan bangga untuk kerajaan mereka sendiri. Secara bersamaan, di dalam ruang persiapan, Luo Feng kembali mengenakan baju besi abu-abu gelap dan membawa tongkat panjang emas gelap. Hanya ada dua kursi di ruang persiapan ini. Seorang staff yang bersemangat muncul di samping dan menunjuk ke sebuah kursi saat dia berbicara, Tuan Luo Feng, silakan istirahat di sini. Pertempuran akan segera dimulai. Luo Feng mengangguk dan berjalan menuju kursi dan duduk. Di telinganya, dia dengan jelas mendengar raungan dan sorakan yang menyerupai tsunami. Hah, siluet manusia muncul. Luo Feng membuka matanya untuk melihat. Itu adalah pria yang tinggi dan kokoh, masih bertelanjang kaki, berambut berantakan. Namun hanya dari dia berdiri di sana, dia mengeluarkan energi dan kekuatan tanpa bentuk. Hampir seolah-olah dia adalah surga dan daratan itu sendiri dan kelimpahan kekuatan dan energi alami ini membuat Luo Feng mengerutkan alisnya, ketika saya melihatnya sebelumnya, itu dari kejauhan di arena. Dan dari rekaman, saya tidak jangan berharap bahwa di dalam dirinya, energi dan auranya sekuat itu. Kekuatan itu sendiri secara langsung mempengaruhi karakternya. Makhluk hidup memiliki aura, jika aura seseorang menjadi sangat kuat, itu akan membuat orang lain mendeteksinya dengan mudah, dan itu cukup kuat untuk disebut energi. Energi, ini adalah istilah yang sangat luas. Misalnya orang normal di bumi dengan tubuh kurus dan rapuh, jika mereka bertemu dengan bandit tinggi dan kokoh dan menakutkan, mereka bisa merasakan tekanan yang dibawa musuh. Kemauan yang kuat, tekat yang kuat, kekuatan, del, semua ini berkontribusi pada energi. Seperti Luo Feng, jika saat ini dia diam-diam berlatih di hutan belantara bumi, dia secara alami akan memancarkan tekat yang menindas. Tidak peduli seberapa kuat binatang itu, mereka tidak akan berani mendekatinya. Tuan Rong Jun, tolong istirahatlah di sini, pertempuran akan segera dimulai. Staff dengan cepat menerimanya. Ham, pemuda buas itu duduk tepat di seberang Luo Feng. Keduanya saling berhadapan sambil duduk. Mata seperti harimau pemuda savage menatap. Sepertinya dua sinar petir menyambar, membuat orang lain tidak berani melakukan kontak mata. Namun Luo Feng duduk di sana seperti gunung berapi yang mati, diam, dingin, memancarkan niat membunuh. Ini membuatnya sulit bagi orang lain untuk menyentuhnya. Kamu Luo Feng, orang gila Luo Feng, suara pemuda savage itu tebal dan kuat. Dengan mata tertutup dan duduk diam, Luo Feng tiba-tiba membuka matanya dan menatap savage. Jika ada yang membandingkan penampilan Luo Feng dengan binatang bertanduk emas, mereka akan menyadari mata dan tatapan mereka hampir sama, dingin namun penuh dengan niat membunuh. Pemuda savage merasa kaget di dalam. Orang gila ini, niat membunuhnya berat. Ada apa? Luo Feng berbicara. Ya, savage mengangguk, matanya menatap Luo Feng, lingkaran yang kalah cocok. Saya sangat tertarik dengan 9374 pertandingan. Pertandingan kepadatan tinggi semacam ini akan berguna untuk pelatihan saya. Saya pasti akan berpartisipasi. Luo Feng mengerutkan alisnya, savage Rongjun ini baru saja mengatakan dia ingin mengambil bagian dalam pertandingan lingkaran pecundang. Apa yang dia maksud? Kau mengaku kalah? Luo Feng memandang savage. Tidak, savage menatap Luo Feng, aku tidak pernah memiliki pola pikir untuk mengakui kekalahan. Namun, pertama-tama aku akan mengalahkanmu. Lalu aku akan bunuh diri dan berpartisipasi dalam pertandingan lingkaran pecundang. Kalahkan aku lalu bunuh diri? Luo Feng menyipitkan matanya. Untuk mendapatkan slot dinamelis sama sekali tidak sulit bagiku. Savage meringkuk bibirnya, mengeluarkan aura pertempuran yang kuat. Saya membutuhkan pertempuran, banyak-banyak pertempuran. Terus-menerus melatih diri sendiri, dan meningkatkan. Oleh karena itu, Luo Feng, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Jangan biarkan saya mengalahkan Anda dalam sejenak. Di dalam ruang persiapan, Luo Feng menutup matanya dan berkata dengan dingin, tenang, aku akan membunuhmu secara langsung, dan mengirimmu ke lingkaran pecundang. Ah, aku menantikannya. Savage tersenyum. Dengan mata tertutup dan mendengar kata-kata ini, Luo Feng juga mengungkapkan senyuman. Hanya dari beberapa kata sederhana, Luo Feng dan Rong Jun sudah memiliki perasaan yang baik tentang lawan mereka. Mereka adalah dua orang yang mirip. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri, tidak pernah mengakui kekalahan dan semangat yang gigi. Pertarungan. Pertarungan. Luo Feng dan Rong Jun sama-sama merasakan semangat juang yang kuat dan keyakinan mutlak mereka. Tuan Luo Feng, Tuan Rong Jun, silakan pergi ke gang untuk bersiap, pertempuran akan segera dimulai. Staff datang dan berbicara dengan hati-hati. Hum, Luo Feng dan Savage berdiri bersamaan. Mereka saling bertukar pandang, merasakan semangat juang satu sama lain dari dalam. Setelah itu mereka berdua langsung menuju ke gang. Seluruh arena benar-benar penuh, orang-orang itu seperti lautan, semua ras manusia dari triliunan galaksi semuanya bersorak keras. Dari kerajaan Gunung Naga Hitam, orang gila Luo Feng. Dari kerajaan Pedang Emas, Savage Rong Jun. Mereka berdua berjalan keluar sekarang? Komentatornya adalah seorang pria, suaranya sangat keras. Orang gila, orang gila, liar, liar. Penonton dari ratusan juta galaksi sangat bersemangat. Dibandingkan dengan nama asli mereka, nama panggilan mereka sebenarnya jauh lebih diterima di seluruh dunia. Di dalam arena, Luo Feng dan Rong Jun berhadapan. Kalian berdua seharusnya sudah tahu aturan duel arena. Komentator menghadapi mereka berdua, pertarungan ini akan menentukan siapa yang mendapat slot di daftar nama. Pemenang di antara kalian berdua akan mendapatkan slot, sedangkan yang kalah harus bertarung di lingkaran yang kalah, terlibat dalam pertempuran yang panjang dan melelakan. Kalian berdua harus mengerti, sudah, kalau begitu sekarang, biarkan pertempuran dimulai. Dengan teriakan itu, suara itu bergema di seluruh dojo. Komentator segera menghilang dan satu miliar penonton tiba-tiba terdiam. Semua orang menatap arena besar yang hanya berisi dua peserta di tengah. Saat mereka mendengar kata itu dimulai, keduanya yang telah menekan diri mereka sendiri segera meledak dan melepaskan energi dan aura mereka secara bersamaan. Yang kuat biasanya harus menekan energi mereka. Sama seperti bagaimana Luofeng tidak bisa secara acak meledak dan melepaskan energinya di hadapan keluarganya. Adapun seseorang seperti penguasa sektor untuk menekan kekuatannya, bahkan setelah penindasan, dengan satu pandangan siapapun dapat mengatakan bahwa tatapannya memberikan kekuatan kemauan yang sangat kuat, menyebabkan jiwa prajurit tingkat bintang normal tidak dapat menahannya dan hancur. Pertarungan Pertarungan pertama adalah antara keyakinan dan tekat. Menggunakan aura dan energi yang kuat untuk menekan dan menyebabkan ketakutan pada lawan, mempengaruhi keadaan pikiran mereka. Ini secara alami bermanfaat bagi seseorang dalam pertempuran. Apakah itu Rongjun atau Luofeng, mereka belum pernah bertemu lawan yang begitu kuat sebelumnya. Oleh karena itu, mereka berdua secara bersamaan melepaskan energi mereka, ingin menggunakannya untuk mempengaruhi kondisi mental lawan mereka dan menimbulkan ketakutan dan keraguan dalam dirinya. Hanya dengan kondisi mental seperti itu, Akankah kekuatan lawan berpotensi berkurang menjadi hanya 60 atau 70 persen dari kekuatan penuh mereka. Hong, mata Luofeng menjadi sedingin es. Sebuah niat membunuh jantung berdebar-debar tak berbentuk menyebar ke seluruh, diresapi dengan kemauan dan energi Luofeng, segera bergegas ke lawan. Sebuah kekuatan yang membuat orang teralihkan perhatiannya. Luofeng hampir seperti binatang buas yang membantai dengan dingin, berdiri tegak dan mengamati musuh. Hahaha, Savage tertawa riang, di bawah rambutnya yang berantakan, matanya yang seperti dewa terkunci pada Luofeng. Luofeng, ayo bertarung. Pertempuran, niat membunuh dan energi yang sangat kuat segera menyebar darinya, semangat juang yang kuat diresapi dengan tekat Savage. Tak tertandingi soolit, tak tergoyahkan. Aura bentrok, kemauan dan energi bentrok, merasakan kekuatan satu sama lain. Gemuruh, gemuruh, sinar energi emas yang melotot dan tajam mengalir keluar. Balok gunung yang berat seperti energi kuning tanah mengalir dan energi ini menutupi Luofeng dan Rongjun, melingkari mereka sebagai pusatnya. Pertempuran, pertempuran, Savage seperti dewa perang dari alam semesta, mengaum dan matanya bersinar merah. Di bawah pengaruh lawan, mata Luofeng benar-benar sedingin es. Seluruh sikapnya seperti binatang buas yang ditekan. Dentang, mengacungkan pedang, Savage bertelanjang kaki. Setiap langkah yang dia ambil memiliki kekuatan dan berat 10 juta kek. Bahkan arena dengan diameter 10 km itu bergetar saat dia melangkah. Hanya dengan dua langkah, orang liar yang tinggi dan kokoh itu telah mencapai tepat sebelum Luofeng dan pedang yang diresapi dengan energi kuning tanah itu mengiris lurus ke arahnya. Menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, Luofeng dengan keras mundur. Matanya menatap tajam, menggertakkan giginya, dia mengeluarkan kata-kata bunuh. Siu, cahaya kemasan keluar dari tongkat panjang emas gelap di punggungnya. Sembilan bila emas dengan ukiran rumit di atasnya dengan cepat bergerak. Benang emas berkelok-kelok di seluruh tubuh dengan cepat membentuk bila emas. Dibandingkan dengan bila dari dua bulan lalu selama babak penyisihan, bila emas yang dibentuk Luofeng saat ini jauh lebih stabil dan tangguh. Gemuruh, tembakan pelangi emas ke arah Savage. Merusak, ekspresi Savage berjuang. Dia meraung pelan sambil dengan brutal mengiris lurus ke arah pelangi emas. Di bawah tekanan aliran energi kuningnya, bersama dengan mata Luofeng yang berkilau sedingin es, pelangi emas sepertinya ingin menghindari pedang ini. Dan, meskipun sepertinya akan menghindarinya, bila itu sepertinya bergerak beberapa inci dan langsung mengiris pelangi emas itu, menyebabkannya hancur. Seluruh bila emas itu bergetar sebentar, hampir seolah-olah akan hancur berantakan. Savage mau tidak mau mundur beberapa langkah juga, cengkeramannya pada pedangnya juga tampaknya telah melemah. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua benar. Serangan pang ini sangat berat. Sejauh ini belum ada orang yang bisa menghancurkan pedang emasku hanya dengan satu tebasan. Dari jauh di udara sambil mengendalikan bila emas, ekspresi Luofeng sedikit berubah. Emas, sekuat dan menusuk seperti matahari, Savage menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang tebal. Setelah itu dia meraung keras, seolah-olah dia sangat bersemangat. Liar, liar, satu miliar penonton dan orang yang tak terhitung jumlahnya terperangkap pada saat itu, semua meraung dengan sekuat tenaga. Di dalam arena, pergi dan mati, Luofeng masih dingin dan tidak terpengaruh sama sekali. Saat dia mendengus dingin, segera bila emas itu melayang lagi dan berakselerasi, menjadi pelangi emas dan bergegas menuju Savage. Savage mengeluarkan raungan lain dan bergegas ke arahnya. Kecepatannya berfluktuasi, siluetnya menjadi aneh. Berkali-kali menghindari, itu benar-benar tidak menentu, dengan cepat mendekati Luofeng. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan dia mendekat. Luofeng berdiri di pesawat yang melonjak dan meningkatkan jarak di antara mereka. Pelangi emas sekali lagi melesat lurus ke arah Savage. Sial, dang, 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 dang. Berbenturan dengannya berkali-kali, hampir seperti menggerakkan tanah dan mengguncang gunung. Namun, Savage tampaknya meminjam energi dari bentrokan untuk mengubah arahnya dan dengan cepat mendekati Luofeng. Orang harus tahu bahwa pada levelnya, satu kilatan berjarak beberapa ratus meter hingga kilometer. Dan Luofeng tidak bisa pergi terlalu jauh, karena dengan jarak yang terlalu jauh akan sangat melelahkan untuk mengendalikan senjata rohnya, yang pada gilirannya akan memberi Savage kesempatan untuk mendekat dan menyerang. Luofeng bagaimanapun juga adalah seorang pengontrol, petarung jarak jauh dan tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat. Gerakan yang luar biasa, Luofeng bekerja keras untuk menghindar berulang kali, itu sangat berbahaya. Untungnya mengandalkan pemahaman hukum asal emas, menggunakan pesawat ulang alik yang melonjak menjadi jauh lebih mudah dan kecepatan serta fleksibilitasnya telah meningkat lebih dari sebelumnya. Luofeng ini sangat cepat melarikan diri. Savage mulai merasa gugup, biasanya aku bisa segera mendekat dan membunuh pengontrol. Namun, senjata roh papan Luofeng ini sangat gesit dan fleksibel, menghindariku setiap saat. Para penonton di arena, semua satu miliar dari mereka semua terpana oleh pemandangan ini. Kedua, satu kuat dan brutal. Meskipun dia menyerang lebih dulu, gerakannya sangat aneh, hampir seperti dewa perang yang tak terkalahkan saat dia mengejar Luofeng berkali-kali. Yang lain seperti master yang luar biasa, melayang dan menghindar berulang kali melawan-lawan, membuatnya tidak bisa menyerang. Pada saat yang sama mengendalikan senjata roh untuk menyerang berulang kali. Itu adalah dua gaya bertarung yang sama sekali berbeda. Salah satunya adalah pejuang brutal, sementara, yang lainnya adalah penyerang jarak jauh. Savage terlalu kuat. Jika orang gila ini melambat sedikit saja, hanya satu irisan mungkin akan menghabisinya. Orang gila ini sangat kuat. Setiap kali dia bentrok dengan serangan itu, tubuh Savage itu pasti akan merasakan getarannya. Bahkan, dia mungkin sudah terluka. Jika ini terus berlanjut, Savage pasti akan kalah. Apakah itu satu miliar penonton di arena atau orang yang tak terhitung jumlahnya di galaksi yang tak terhitung jumlahnya yang menonton siaran di mana-mana, tidak masalah apa yang mereka simpulkan dan simpulkan. Luofeng dan Rongjun di arena paling tahu tentang kesulitan lawan mereka. Serangan secepat kilat dipertukarkan berulang kali. Ini berlangsung selama satu menit sebelum berhenti. Savage berdiri di arena dan menatap Luofeng yang jauh. Luofeng juga telah berhenti, tidak melanjutkan serangannya. Tangan saya, Savage mengerutkan alisnya, merasakan nyeri di seluruh lengan kanannya. Area antara ibu jari dan jari telunjuk sudah robek. Mencocokkan kekuatan dengan kekuatan berkali-kali. Setiap serangan sangat menakutkan. Jika itu jenius normal, hanya satu bentrokan yang akan mematahkan seluruh lengannya. Selama pertandingan sebelumnya, ketika Luofeng menggunakan pedang emas, hanya dengan satu serangan, dia telah mematahkan seluruh lengan lawan. Sebagai salah satu dari sembilan senjata dewa, menggunakan persenjataan nansen sambil menggabungkan hukum asal dan menyerang, seberapa menakutkan kekuatan itu? Dan Savage juga terkenal karena kebrutalannya. Setiap tebasan yang dia lemparkan telah menembus setiap lawan. Dua kekuatan yang sangat kuat telah bentrok secara langsung. Terus menerus selama sekitar 10 kali. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika ini terus berlanjut, lengan kananku akan menjadi tidak berguna. Savage menatap tajam ke arah Luofeng, aku harus menanggung beban terberat dari setiap bentrokan. Namun, dia hanya seorang pembaca roh, bentrokan itu bahkan tidak mempengaruhi tubuhnya sama sekali. Aku pasti kalah. Di udara, mengenakan baju besi abu-abu gelap, Luofeng terkejut. Bahkan setelah 10 bentrokan terus-menerus, dia sebenarnya baik-baik saja. Menggunakan persenjataan nansen dan kekuatan penuh memakan banyak energi rohku. 10 serangan ini telah menggunakan lebih dari setengah energi roh saya. Jika ini terjadi dalam kenyataan, semuanya bisa disediakan dengan intinya. Dia tidak perlu khawatir energi rohnya akan habis sama sekali. Namun di dunia maya, tubuhnya dirancang sesuai dengan standar alam semesta maya. Tubuh dan energi roh setiap orang adalah sama. Meskipun dia bisa memulihkan energi rohnya secara alami setiap detik, kecepatan dan tingkat pemulihan bintang tingkat 9 ini sangat jauh dibandingkan dengan inti binatang bertanduk emas itu. Dia telah bertemu dengan kesulitan. Tangan kanan savage terluka, dia juga tidak bisa melakukan pertemuan dengan kekuatan. Luofeng memiliki kurang dari setengah energi rohnya yang tersisa, dia tidak berani terus menyeret ini. Apa yang harus dilakukan? Nafas tertahan. Seluruh arena menjadi sunyi ketika mereka berdua menahan nafas dan saling menatap dari jauh. Bahkan 1 miliar penonton terdiam saat mereka menonton. Dan negara alam semesta Ganwu, triliunan manusia alam semesta yang menonton siaran pertarungan puncak ini semuanya sangat gugup dan menunggu dengan antisipasi. Alam semesta virtual, benua Ganwu, konstruksi terbesar di salah satu bangunan di Pulau Terapung di atas. Di dalam bangunan itu ada aula besar. Seluruh permukaan lantai aula itu terbuat dari batu kristal hitam kehijauan yang tampak aneh. Di atasnya ada 64 tebasan, yang memberikan kedipan yang memikat jiwa orang. Itu membuat seluruh aula mengeluarkan aura alami namun mimpi seperti aura aneh. Tahta yang tak terhitung jumlahnya dipisahkan di sana, tersebar secara teratur. Di depan aula besar ada layar besar. Di atasnya adalah siaran pertempuran Luo Feng dan Rong Jin. Perusahaan semesta virtual sebenarnya menempatkan mereka berdua di Pulau 00001. Kedua pang ini, kekuatan mereka benar-benar tidak buruk. Namun, mereka masih belum dapat dianggap sebagai puncak tingkat negara jagad raya Ganwu kita. Kekuatan kecil ini tidak bisa mencapai 10 besar. Namun 100 teratas atau lebih, itu lebih seperti itu. Kabur dan tersebar di seluruh tahta adalah sekelompok pria dan wanita. Beberapa tinggi sementara yang lain kecil, beberapa tua dan beberapa muda. Satu kesamaan yang mereka miliki adalah aura mereka semua sangat kuat. Beberapa berkobar sementara yang lain sedingin es, kelompok orang dengan rentang hidup mereka yang luar biasa ini memegang posisi teratas di negara alam semesta Ganwu, duduk bersama dan berdiskusi. Tidak menarik, aku masih berpikir akan ada kejutan. Tingkat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya rata-rata, kelompok eksistensi hebat ini berbicara dengan sangat santai. Di dalam arena, Luo Feng dan Savage telah terdiam selama total 20 detik, akhirnya memecah kebuntuan. Karena duel arena paling lama berlangsung 5 menit, semakin lama waktu berlarut-larut, ruangan akan semakin mengecil sampai ke titik di mana Luo Feng yang harus terus menghindar akan dirugikan. Di bawah serangan terus-menerus dari persenjataan Nansen, kamu masih bisa memblokir. Mata Luo Feng bersinar dengan kegilaan, aku menghormatimu, karenanya. Luo Feng mengangkat kedua tangannya dan menunjuk ke Savage. Weng! Sebuah cahaya kemasan keluar dari belakang punggung Luo Feng dari batang panjang emas gelap, dengan cepat terbentuk di udara. Adegan ini menyebabkan semua orang di arena dan semua orang yang menonton siaran, bahkan kelompok abadi yang hebat untuk menatap dengan mata berbinar. Apa? Wajah Savage hampir tidak bisa menahan keterkejutannya? Pisau emas kedua? Benar. Di depan Luo Feng adalah pisau emas mengambang yang telah terbentuk di awal pertandingan. Namun, saat ini di udara, bila kedua mulai terbentuk. Membentuk, Luo Feng menggertakkan giginya. Ekspresinya muram, karena kesadarannya telah terbelah, harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan kedua bila emas. Persenjataan Nansen, juga dikenal sebagai Hun Tianyan tingkat sembilan, memiliki total sembilan tingkat untuk dilepaskan. Tingkat pertama adalah pedang emas. Tingkat kedua adalah bentuk menusuk langit. Tingkat pertama itu sendiri adalah yang paling mudah. Bahkan penguasa domain yang tidak memahami hukum asal dapat menggunakan energi roh mereka yang kuat untuk membentuknya. Tentu saja, ketika energi roh seseorang tidak sekuat itu, mereka harus mengandalkan kemauan yang cukup dan pemahaman asal hukum untuk membentuknya. Bentuk pertama, selama tahap eliminasi, Luo Feng sudah hampir tidak bisa membentuknya dalam kenyataan. Bentuk kedua, bentuk yang menembus langit, ratusan hingga ribuan kali lebih keras. Bentuk menusuk langit membutuhkan pelepasan sembilan bila emas dan kemudian menggabungkannya bersama-sama, membentuk bila emas sejati. Berbeda dari bentuk ilusi tingkat pertama, karena memadatkan energi dan membentuk pedang emas sejati sepanjang satu inci. Kekuatan pedang emas sejati ini sangat besar. Pada saat ini, ia berhak disebut penindikan langit. Oleh karena itu, Luo Feng telah mencoba sejak awal untuk mengeluarkan dua bila emas. Lagi pula, hanya dengan melepaskan sembilan bila emas, mereka benar-benar mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengembun dan menjadi kenyataan, membuat bentuk menusuk langit. Pada kenyataannya, saya hanya seorang pembaca roh tingkat tujuh bintang. Kekuatan energi roh saya tidak cukup kuat, dan saya tidak dapat melepaskan dua bila. Namun, di alam semesta virtual, energi rohku adalah bintang level sembilan. Jauh lebih kuat daripada di dunia nyata. Energi rohku jauh lebih kuat dari kenyataan. Aku memiliki jaminan yang lebih tinggi untuk melepaskannya. Dari eliminasi sampai sekarang, lebih dari dua bulan telah berlalu. Selama waktu itu aku telah berlatih dengan keras. Bahkan sebelum duel arena ini, aku sudah memiliki jaminan melepaskan dua bila. Luo Feng menatap Savage, meraung keras, Savage. Terima ini, gemuruh, gemuruh. Dua bila emas, satu di kiri dan satu di kanan, menjadi dua pelangi emas dan langsung menuju Savage.